Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Pemirsa apa kabarnya? Kami berharap Anda sehat selalu. Berbahagia bersama dengan keluarga. Tapi kalau punya masalah kesehatan, jangan dipendam sendiri. Ceritakan pada kami. Kami ingin mengundang Anda menjadi narasumber di program ini. Saya Coki Sitohang, selamat datang di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Lewat email ya pemirsa ya. Ngirim ceritanya lewat email. Dan pemirsa, sebelum saya perkenalkan narasumber yang akan berbagi cerita mengenai masalah kesehatannya. Praktisi kesehatan yang bertugas hari ini adalah Mas Boyke Dianugraha dan Mas Nurman Syaputra. Salam sehat. Salam sehat Bang Coki. Dan juga pemirsa, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Wih, kompak sekali. Pak Mada, Bu Meri, selamat datang. Ini pasangan suami istri pemirsa yang punya masalah kesehatan. Pertama, Pak Mada. Sebelum kita dengar cerita beliau. Pemirsa, saya ingin ajak beliau berdua ini bermain terlebih dahulu. Kita masuk ke benar atau salah. Pak, saya minta pendapat ya. Bapak sama Ibu. Ini benar salah yang pertama. Olahraga tanpa pendinginan berdampak buruk bagi kesehatan jantung. Benar. Kenapa alasannya? Karena setelah olahraga itu kan jantung terpacu ya. Jadi yang butuh stretch, butuh pendinginan, butuh kulindal. Jadi supaya detaknya itu back to normal. Jadi jawaban Pak Mada, tepat sekali ya. Penjelasannya juga tepat. Jadi pemirsa di rumah, coba perhatikan ketika kita olahraga, maka detak jantung kita akan lebih cepat daripada biasanya. Tugas jantung kita adalah memenuhi kebutuhan oksigen bagi seluruh tubuh kita. Jadi ketika kita olahraga, maka detak jantung kita akan lebih cepat dan ini tidak bisa berhenti secara mendadak. Jadi kalau misalkan kita berhenti secara mendadak, yang terjadi apa? Kebutuhan oksigen bagi seluruh tubuh kita tidak akan terpenuhi. Itulah kenapa pada orang yang habis olahraga, terus tiba-tiba dia rebahan atau dia berhenti, maka akan terjadi yang namanya seperti mau pingsan atau sinkop kita sebutnya. Nah keadaan ini kalau kita lakukan terus-menerus, maka akan berbahaya bagi kesehatan jantung kita. Itulah pentingnya ketika kita mau olahraga, ada yang namanya pemanasan sebelum olahraga dan pendinginan sebelum olahraga. Ini diperuntukkan untuk menjaga agar kebutuhan oksigen bagi seluruh tubuh kita tetap terpenuhi. Berarti pemirsa, pernyataan yang bilang bahwa olahraga tanpa pendinginan berdampak buruk bagi kesehatan jantung adalah pernyataan yang benar. Hanya orang obesitas yang terkena asam urat, apakah pernyataan ini benar atau salah? Salah menurut saya sih. Karena sekarang tuh konsumsi makanan yang paling penting ya. Karena orang yang tidak obesitas pun, istilah yang berbadan kurus pun juga bisa kena. Karena mungkin konsumsi pola makanan yang kurang sehat. Jadi jawabannya adalah salah. Tepat ya Pak Made dan Bu Meri jawabannya. Nah kenapa? Karena sekali lagi, jangan orang berpikir bahwa, ah saya nggak mungkin kena asam urat dong saya kurus. Biasanya orang gemuk aja yang kena asam urat. Salah. Karena apa? Karena asam urat itu tidak berkaitan dengan postur tubuh. Dengan lemak yang banyak di tubuh kita. Tetapi berkaitan misalnya dengan satu dengan pola makan yang terlalu banyak asam purin. Apa sih makanan-makanan yang mengandung purin tinggi? Bisa seperti kacang mete, kacang-kacangan. Kemudian juga yang kedua, sayur-sayuran hijau yang seperti bayam, itu juga kangkung. Itu juga bisa mendibukan asam urat kalau berlebihan. Kemudian yang ketiga, bisa karena metabolisme asam urat itu, yang biasanya difiltrasi di ginjal, itu tidak terjadi. Misalnya pada kerusakan ginjal. Orang-orang dengan ginjal yang rusak, biasanya juga sering terdeteksi dari asam urat yang tinggi. Meskipun nanti kita akan periksa lebih dalam lagi di dalam laboratoriumnya. Berarti pernyataan yang bilang, bahwa hanya orang obesitas yang terkena asam urat adalah pernyataan yang salah. Wah, tepat dua-duanya Pak Mada, Bu Meri. Selamat. Mas Boyka, kita kasihkan saja. Inti cerita kita hari ini adalah mengulik tentang kisahnya Pak Mada yang punya serentetan peristiwa tidak menyenangkan ketika bergumul dengan masalah kesehatannya. Beliau ini pernah kena serangan jantung, sudah dipasangi ring pemirsa. Bagaimana ceritanya sekilas lewat video berikut ini, kita simak. I-Made Resi Wiasa Akibat pula hidupnya yang kurang sehat, Made harus menerima bahwa dirinya mengalami penyakit jantung. Total sudah ada lima ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Hal ini diduga karena Made memiliki kadar kolesterol yang tinggi, sehingga pembuluh darah jantungnya mengalami penyumbatan. Dampak yang dirasakan pun membuat Made menjadi lebih mudah lelah. Bahkan usai menaiki tangga saja, dirinya harus istirahat sebentar untuk mengatur nafas. Tak mau kondisinya memburuk, Made memutuskan untuk memperbaiki pola hidup. Ia sudah menjauhi kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan berlemak dan bersantan. Kemudian, ia juga rutin kontrol dan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Selain itu, untuk meningkatkan kesehatannya, Made juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat berbagai upaya yang dilakukan, kini kadar kolesterol Made sudah normal. Bahkan, keluhan sisak di dada yang dulu sering dirasakan pun sudah tidak pernah kambung. Saya harus mengucapkan selamat datang kembali kepada Pak Made dan Bu Meri di Go Healthy. Karena dulu beliau pernah diwawancara juga ketika baru saja ditemukan masalah-masalah kesehatan tersebut dan baru mulai terbuka kepada publik. Tapi sekarang kesehatannya meningkat karena beliau sudah menggunakan teknologi laser. Yuk, cerita Pak perubahannya apa saja? Saya gunakan itu every day, jadi pagi dan malam biasanya. Dan juga minutenya saya ubah dari 15 minutes jadi 30 minutes. Itu saya merasakan sendiri ya. Hal itu bahwa ya seperti yang saya bilang kemarin, ketika saya ke kantor naik busway itu di tangga jalan itu saya sudah nggak berhenti lagi. Tadinya nggak us-kosak sebelum berhenti lagi? Pagi juga sudah enak, segar. Dulu gangguan sekali itu ya Pak Made ya, sering terbangun tiba-tiba per jam. Karena saya konsumsi kopi juga dulu. Tapi bangunnya gelisah ya? Bangunnya tetap gelisah. Nah sekarang sejak pakai laser itu tidak dirasakan lagi? Tidak dirasakan lagi. Bablas tidurnya, kualitasnya dapat? Enak banget. Lagi, lagi, lagi. Pengen denger lagi. Saya campur juga ya dengan olahraga. Ya dengan ada jogging, terus kemudian saya juga berenang juga. Ditambah itu ya semakin enak lah. Tadi ketika Bapak olahraga sudah jogging, sudah berenang, itu nggak ada nyiri-nyiri dada lagi Pak? Tidak. Nggak ada ya. Tapi kan ditambah juga dia melakukan pola hidup yang sehat. Olahraga. Karena kadang-kadang Mas Boyke, kalau orang yang sudah sakit jantung, itu dia olahraganya takut. Karena takut nyiri dada. Ada lagi nggak yang lain perubahan yang Ibu lihat? Di Bapak? Ya aku lihat sih pokoknya banyak banget ya positifnya. Jadi kayak pola tidur, olahraga, terus apa-apa tuh udah nggak, semangatnya udah lebih bagus lagi gitu. Semangatnya lebih baik. Untuk sehatnya lebih. Sebelumnya kata-kata Mas Boy, menua dengan sehat. Itu terpatri di pikiran saya terus. Menua dengan sehat. Uniknya adalah ketika saya menggunakan teknologi laser itu, ada jamnya ya, istilahnya ada schedule-nya ya. Ketika saya di luar, semua satu pikiran, wah ini udah jam 10 malam nih, harusnya saya gunakan nih teknologi. Jadi ada kemungkinan mau pulang, mau gunakan. Itu yang uniknya tuh seperti itu. Ada pikiran kayak, saya udah pake belum ya hari ini gitu ya? Iya. Jadi betul bang. Jadi bagian yang tak terpisahkan. Betul. Dari sebuah rutinitas. Iya. Ini keren banget nih. Silahkan. Mas Boy, ke Mas Nurman. Jadi pemeriksa di rumah harus lihat dan harus contoh yang dilakukan oleh Pak Mada. Apa yang dilakukan Pak Mada adalah mengubah pola hidup yang sehat. Kemudian melakukan olahraga rutin. Dan yang pasti Pak Mada juga sudah menggunakan teknologi laser. Nah teknologi laser inilah kuncinya penyemangat kita kembali. Dengan teknologi laser, kita bisa mendapatkan kualitas kesehatan hidup yang lebih baik lagi. Pemirsa pengalaman adalah guru yang baik. Beliau pengalaman sampai sesek gak bisa tidur. Ya kemudian juga kolesterolnya tinggi ya. Kemudian juga beliau itu sampai merasakan tidak nyaman, tidak segar. Setiap kali dia mau kerja mau bangun. Nah kita lihat sendiri ya bahwa beliau bisa berubah karena dibantu dengan teknologi yang memang sudah terbukti. Karena memang kuncinya Pak Mada, pemirsa itu adalah darah yang sehat. Pemuluh darah yang baik ya. Maka semua akan berubah. Organ-organ di tubuh kita akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Dan ini terjadi pada Pak Mada. Kita bisa dengan teknologi laser itu mengatasi masalahnya, mencegah komplikasinya. Sehingga kita bisa menua dengan sehat. Yuk mulai sekarang kita gunakan teknologi laser. Yang memang khusus untuk darah dan pemuluh darah agar hidup kita berkualitas. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Mada adalah dokter laser. Praktis dan mudah digunakan. Bisa terapi dimana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Bagi yang masih sehat seperti Bu Meri tadi, saya gak ada keluhan apapun nih. Apalagi yang muda-muda seperti saya juga. Justru lebih baik jika kita semua menggunakan dokter laser sekarang juga. Sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi nomor yang tertera di layar ini. Sekarang juga pemirsa berlombalah dan kami dari tim call center siap untuk melayani Anda. Sampai Anda mendapatkan satu unit atau lebih dokter laser. Jika Anda sudah memilikinya, silakan berkonsultasi secara gratis dengan dokter kami. Ingatkan diri Anda untuk waspada terhadap segala bentuk penipuan. Karena produk dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGoMall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGoMall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Obrolan ini masih akan berlanjut. Tetaplah bersama kami di sini. Kembali lagi di GoHealthy, pemirsa. Saya tahu Anda sudah mulai terinspirasi oleh Pak Made. Bayangkan, ada lima ring di jantungnya. Betul ya, Pak? Betul. Kemudian hidupnya baru berubah setengah-setengah. Dari tahun 2009 sampai periode 2015. Tapi setelah 2015, beliau sudah menyadari. Bahwa hidup adalah kesempatan terbaik yang harus dijalani sepenuh hati. Tidak boleh lagi setengah-setengah. Makanya ditambahkanlah teknologi laser ke sana. Wih, top betul. Termasuk pilihan-pilihan makanannya. Nah, kalau dulu semua makan tidak ada pantangan, dan akhirnya berdampak buruk pada kesehatan beliau, mulai dipilah sekarang, pemirsa. Ngomong-ngomong soal makanan, pemirsa. Anda tahu ikan sidat? Tahu nggak ada manfaat dan kandungan dari ikan sidat? Tolong jelasin dulu, Mas Nurman. Oke, ikan sidat ini manfaatnya banyak sekali. Karena di dalam ikan sidat, di dalam daging ikan sidat ini, terdapat asam lemak yang sehat. Yaitu ada EPA dan DHL. Nah, asam lemak ini, dia termasuk sebagai omega 3. Fungsi asam lemak yang terkandung di dalam daging ikan sidat ini, adalah untuk menjaga kondisi jantung kita. Dan untuk mengendalikan lemak jahat di tubuh kita. Selain itu juga, dia bermanfaat untuk menjaga kesehatan otak kita. Jadi penting sekali kita untuk memasukkan menu makanan kita itu, yaitu ikan sidat. Tapi jangan salah, pengolahan ikan sidat, kita harus perhatikan. Ya, salah satunya adalah kita bisa masak ikan sidat dengan cara kita panggang. Kemudian bisa juga dengan kita steam. Atau kita buat nih, bubur dengan menggunakan daging ikan sidat. Itu enak, jadi enaknya dapat, nutrisinya juga dapat. Jadi dari riwayat cerita kehidupannya Pak Made, pemirsa narasumber kami ini, dulu beliau seminggu tiga kali makan daging merah pasti ya Pak Made? Iya. Bener ya sih? Betul. Ikan-ikannya kurang jelas dulu. Ikan-ikannya kurang. Masukin Pak ikan sidat dalamnya. Pernah coba makan ikan sidat? Belum sih. Belum pernah. Dan Pak Made sudah pakai teknologi laser sejak beliau merasa bahwa segala sesuatu harus mulai berubah. Yang berantakan harus kembali rapi. Sehari pakai teknologi laser berapa kali Pak? Dua kali. Waktu terbaik? Waktu terbaik itu ketika saya bangun tidur dan mau tidur ya. Jadi ada terschedule lah gitu ya. Kemarin ketika saya juga ada dinas keluar kota, saya bawa itu. Tapi artinya penggunaan teknologi laser tidak mengganggu aktivitas Bapak? Tidak. Itu karena menggunakan teknologi laser itu very easy ya. Jadi sambil nonton TV, sambil lihat HP, itu kita gunakan. Mobilitas tidak terganggu karena portable? Tidak terganggu. Karena portable. Portable. Betul sekali. Keren. Bapak pakai intranasalnya nggak? Pakai dong. Pakai dong. Pakai dong. Setiap menggunakan teknologi itu saya selalu pakai juga. Oke, apa yang Bapak rasakan? Ada dampak-dampak khusus nggak? Jadi ya enak aja lah pokoknya badan seger, tidurnya juga nyenyak. Jadi pertama saya ingin membaca hasil laboratoriumnya daripada Pak Madi. Karena beliau melakukannya setelah menggunakan teknologi laser. Oh itu data laboratorium? Ya. Kirain kertas surat suara. Ternyata hasil laboratoriumnya, khususnya untuk kolesterolnya sekarang sudah normal. Kemudian triglycerinnya juga normal. Nah ini pemirsa, artinya apa? Artinya apa yang dirasakan dulu oleh beliau itu sesak, ya. Nafasnya pendek, naik itu juga tangga itu kemudian sampai di atas ngos-ngosan. Tidak terjadi lagi. Apa sih sebenarnya dilakukan oleh teknologi laser itu? Yuk kita lihat. Di sini kita bisa lihat, jadi dulu itu karena ada gumpalan-gumpalan darah, dia kan menyumbat tuh. Makanya otot-otot jantungnya nggak dapet, itu oksigen. Makanya sampai di atas dia ngos-ngosan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, si sinar merahnya itu akan menguraikan gumpalan atau trombus dalam bahasa medisnya, ya. Sehingga gumpalan itu akan terurai. Akibatnya apa? Aliran darahnya menjadi lebih lancar, membawa nutrisi dan oksigen, dan mencegah penempelan daripada penggumpalan tersebut. Sehingga jantungnya pun kembali berfungsi dengan baik. Ini bahaya nih kalau ngegumpal gini ya. Kemudian selain itu juga, ada sinar birunya kan. Nah, sinar birunya itu memperbaiki daripada pembuluh darahnya menjadi lebih elastis. Itu pembuluh darah itu terkenan dengan nitrik okside, ya. Nitrik okside itu diperlukan sekali untuk melebarkan pembuluh darah, baik untuk pembuluh darah di jantung, di otak, termasuk di organ-organ keperkasahan. Ya, sehingga dengan pembuluh darahnya melebar, maka seorang pria juga bisa mendapatkan manfaatnya. Nah, yang ketiga adalah, tadi kita lihat juga ada yang sinar yang kuning. Nah, ini yang dirasakan banget sama Pak Made. Saya tidurnya nyenyak banget loh. Nggak gelisah, bangun-bangun menjadi segar. Karena apa? Karena yang namanya usia menua, ya Pak Made, ibu, apalagi ibu memasuki usia menopaus, tidur itu menjadi berkurang. Karena apa? Melatoninnya kan kita turun. Karena melatoninnya turun, dinaikkan kembali, diaktifkan kembali oleh teknologi laser, sehingga hormon melatoninnya bertambah, akibatnya apa? Tidurnya juga jengat. Nah, dia mengatakan, dan bangunnya kenapa segar? Tadi, karena yang namanya sinar merahnya itu juga mengubah yang namanya kolesterol, yang tadinya tinggi, 230-an, ya, itu diubah menjadi energi, ya, di mitokondria. Akibatnya apa? Kolesterolnya turun sampai tinggal 120, tapi energi beliau, energi Pak Made, menjadi bertambah. Pemirsa, yuk, kita gunakan teknologi laser ini supaya kita hidup lebih sehat. Supaya, saya selalu ingatkan, menua dengan sehat. Itu perlu banget. Keren. Teknologi laser yang dari tadi kita bicarakan ini, teknologi laser yang dia portable, kita pakai di pergelangan tangan kiri kita. Jadi, teknologi laser ini nanti akan menyinari dua pembuluh darah besar di pergelangan tangan kita. Dua pembuluh darah besarnya apa? Ada arteri radialis, ada arteri ulnaris di sana. Jadi, pembuluh darah inilah yang nanti yang sudah dijelaskan sama Mas Boyka akan menghasilkan nitrik oksad lebih banyak lagi bagi tubuh kita. Jadi, nitrik oksadnya dihasilkan di pergelangan tangan, ini akan dialirkan ke seluruh tubuh kita. Tapi, bukan cuma di tangan saja. Ini akan ada ekstensinya yang ke bagian hidung. Ya, Pak, ya? Ini Bapak pakai, kan ya? Dipakai. Nah, ini kita sebutnya sebagai intranasal. Intranasal ini bukan cuma untuk orang yang dia punya keluhan seperti stroke, atau juga untuk orang yang sudah ada vertigo. Enggak. Karena pada dasarnya, semakin kita menua atau sudah bertambah usia kita, maka akan terjadi penurunan fungsi ingatan atau daya intelektual kita. Nah, pentingnya kita untuk menjaga aliran darah di area kepala kita itu dengan menggunakan intranasal adalah untuk menjaga agar pola pikir kita atau proses berpikir kita tetap dalam keadaan baik. Jadi, saran saya, ini kan alatnya portable, bisa dipakai satu keluarga. Setelah Bapak pakai, Ibu bisa gunakan juga untuk menjaga kesehatan Ibu. Nah, selain untuk darah dan pembuluh darah, teknologi laser ini juga bermanfaat untuk mengurangi rasa nyeri atau proses inflamasi di tubuh kita. Jadi, misalkan pada orang yang mengalami nyeri-nyeri bagian lutut akibat pengapuran sedi lutut. Nah, kita bisa tempelkan teknologi laser di area tersebut. Dengan begitu, akan mengurangi rasa nyeri dan mengurangi proses peradangan di area tersebut. Masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser, sama seperti Pak Mada. Manfaatkan saja kesempatan ini, tapi kita dengar dulu cerita mereka. Saya ini sejak 2005 sakit jantung. Pada waktu saya ada di gereja. Dan waktu itu, tiba-tiba saya jatuh. Setelah saya keteroksi jantung, setelah dicek semuanya, ternyata harus operasi bypass. Yang jelas, tidurnya nyenyak selalu. Dan pengurangan obat itu menunjukkan bahwa jantung saya sudah lebih baik. Dan yang terasa kehidupan saya lebih enak. Sampai sekarang saya masih bisa bawa mobil dari Jakarta sampai Surabaya. Lengkap sudah, pemirsa. Semua cerita kami rajut, dirangkai, kemudian menjadi satu kesimpulan yang baik tentang kesempatan atau harapan Anda yang ingin kesehatannya meningkat. Pak Mada, apa harapan Bapak terhadap diri Bapak sendiri dan terutama juga karena Bapak sudah pakai laser. Apa harapan Bapak untuk pemirsa di rumah yang masih ragu-ragu itu? Pemirsa, terutama teman-teman, keluarga, ayo gunakan teknologi laser. Karena saya sendiri sudah merasakan, even saya belum totally normal, tapi sudah progresnya lumayan tinggi ya. Dari mulai kolesterol saya sudah menurun drastis ya, hampir 50 persen lah kolesterol saya turun. Asam murad juga saya sudah tidak kambuh lagi peradarangan nyerinya. Kemudian rasa tidurnya nyakit juga sudah dapat lah istilahnya Bang Toki. Nah, buat pemirsa semua, ayo gunakan. Ibu dapat apa sejauh ini dari obrolan kita di sini? Banyak banget ya manfaatnya, kayaknya benar deh aku mau rutin pakai laser ini karena aku sudah lihat sendiri, Bapak itu progresifnya tinggi banget. Jadi pulang ini aku mau langsung coba. Terima kasih Pak Mada, Ibu Meri untuk ceritanya. Tapi ingat ya, saran dari para praktisi kesehatan harus selalu didengarkan. Harus selalu menjadi acuan dan protap, supaya jangan ada kekendoran, jangan mengalami kemunduran di dalam kualitas kesehatan. Harapan kami adalah kita semua bisa menua dengan sehat. Dan jangan lupa tambahkan teknologi laser, karena dari tadi kan kita ngobrolin teknologi laser. Nah, yang dimaksud adalah dokter laser, yang merupakan pelopor alat kesehatan untuk bantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah kolesterol tinggi, diabetes, hipertensi. Harapannya adalah dengan penggunaan rutin teknologi laser ini, maka akan bantu atasi dan Anda pun tercegah dari bahaya komplikasinya. Terdapat juga intranasal therapy kit yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya adalah melancarkan aliran darah di area kepala, cegah stroke, bantu atasi vertigo, migraine, sakit kepala, insomnia, bahkan sinusitis. Bagi Anda, jika ingin melengkapi aksesoris tambahan, ada juga laser paint pad. Yang dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang mengalami nyeri. Karena ketika disinari, maka bagian yang nyeri tersebut akan dilancarkan aliran darahnya yang ada di sana. Dan juga bantu untuk meredakan nyeri dengan bantuan alat ini. Kami ingatkan kembali, anak-anak muda yang masih enerjik, belum punya keluhan kesehatan apapun, mari gunakan dokter laser sekarang juga. Itulah wujud upaya optimal Anda untuk mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya menjadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita semua. Dokter laser yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di GoGo Mall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser dari GoGo Mall. Atasi masalahnya, cegah komplikasinya. Sekali lagi terima kasih para narasumber kami yang ada di sini yang sudah membuat perbincangan ini menjadi hangat. Dan lebih daripada itu, menginspirasi Anda, pemirsa di rumah. Kami mohon saran, kritikan, dan masukan Anda. Kirimkan ke alamat di bawah ini, sehingga kami dari GoHealthy bisa terus berkembang bagi Indonesia. Coki Sitohang pamit. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!